Halo co-friends, pada soal ini diketahui data dari energi ikat rata-rata dari beberapa jenis ikatan Nah, kemudian kita diminta untuk menentukan perubahan entalpi reaksi dari reaksi C3H6 ditambah H2 menjadi C3H8 Atau kita diminta untuk menentukan delta H dari reaksinya Nah, rumus untuk delta H jika diketahui energi ikat rata-rata adalah Sigma energi ikat rata-rata dari reaktan dikurangi sigma energi ikat rata-rata dari produk Nah, apa itu sigma energi ikat rata-rata? Sigma energi ikat rata-rata adalah total energi ikat rata-rata tiap jenis ikatan dikali dengan jumlah ikatannya dan mol yang di sini bisa diwakili dengan koefisien reaksi dari senyawanya Nah, pertama-tama kita harus menggambar dulu struktur dari masing-masing senyawa Supaya kita bisa menentukan jenis dari ikatannya Nah, di sini ada C3H6 ditambah H2 menjadi C3H8 Ini adalah struktur dari C3H6, ini struktur dari H2, dan ini adalah struktur dari C3H8 Nah, dari C3H6 ini kita bisa identifikasi bahwa di sini ada 1 ikatan C rangkap 2C dan kemudian ada 6 ikatan CH, ada 1 ikatan tunggal dari C dan C, dan kemudian untuk H2-nya di sini ada 1 ikatan H dengan H Kemudian untuk di bagian produk di sini ada 2 ikatan C dengan C ikatan tunggal dan juga 8 ikatan dari C dan H Nah, untuk memudahkan perhitungan kita bisa mengeliminasi ikatan yang jenisnya sama antara di reaktan dengan di produk Di sini yang pertama ada ikatan tunggal C dengan C, di reaktan ada 1, dan di produk ada 2 Jadi yang di reaktan ini akan habis, dan yang di produk tinggal 1, karena mereka akan saling menghilangkan Kemudian yang sama di sini ada lagi ikatan antara C dan H, untuk di reaktan dia punya 6, dan di produk ada 8 Jadi yang di reaktan akan habis, dan yang di produk tinggal 8 dikurangi 6, yaitu tinggal 2 Nah, di sini kita bisa masukkan ke rumus delta H, jadi total energi ikatan rata-rata reaktan Di sini ada 1 ikatan C rangkap 2C Nah, kemudian bisa kita langsung masukkan ke rumus delta H Di sini total energi ikatan rata-rata reaktan berarti ada 1 ikatan C rangkap 2C ditambah 1 ikatan tunggal dari H dan H Kemudian untuk yang produk berarti ini dikurangi 1 ikatan C dengan C tunggal ditambah 2 kali ikatan CH Sama dengan 620 ditambah 436 kJ per mol dikurangi 343 ditambah 2 kali 414 kJ per mol Jadi, 620 ditambah 436 dikurangi 343 dikurangi 828 kJ per mol Hasilnya, minus 115 kJ per mol Jadi jawabannya adalah yang B Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya